Saya lihat persidangan masih ada mungkin dua bulan, tapi sebenarnya hakim sudah bisa merabat atau memprediksi apa yang nanti dijatuhkan kepada Ferdi Sambu, kepada Putri Candrawati, kepada Kuat Makrup, kepada Riki Rijal, dan kepada Barada Eliezer. Ini saya buat, saya buat klasifikasi saudara ya. Jadi pertama, hukuman apa yang akan dicatuhkan kepada Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Kuat Makrup, Riki Rijal, dan Barada Eliezer. Ya nanti kita lihat selanjutnya. Karena masih bersambung, tapi kalau besok mengenai obstruction of justice, salah satu pembual adalah si Hendra Kurniawan yang sudah di PTDA.